Dan berita pilihan terakhir saudara, Israel tembaki antrean bantuan. Antrean warga Gaza yang tengah menanti bantuan makanan menjadi sasaran serangan Israel. Lebih dari 100 orang terbunuh dalam serangan tersebut. Antrean warga Gaza yang tengah menanti truk-truk bantuan kemanusiaan menjadi sasaran serangan tentara Israel. Saat itu tentara Israel menembaki kerumunan warga yang tengah berupaya mengambil bantuan berupa tepung dan juga makanan-makanan kaleng. Setidaknya 115 orang tewas, sementara lebih dari 700 orang terluka akibat serangan keji ini. Kekejaman Israel terus berlangsung di tengah upaya warga Gaza mendapatkan bantuan yang kini bahkan didatangkan melalui jalur udara. Seperti bantuan yang dijatuhkan dari pesawat di kawasan Rafa dan Han Yunis ini. Bantuan kemanusiaan tersebut antara lain berasal dari Mesir, Jordania, Uni Emirat Arab, Qatar dan juga Perancis. Bahkan Raja Jordania Abdullah II ikut serta operasi penerjunan bantuan kemanusiaan di jalur Gaza dengan bantuan anggota militer. Ada enam pesawat jenis C-130 yang diterjunkan dalam misi pengiriman bantuan. Sementara bantuan obat-obatan, vaksin serta bahan bakar untuk fasilitas kesehatan dibawa oleh tim dari OCHA, WHO dan UNICEF kemarin. Tim tersebut mengunjungi rumah sakit Syifa di kota Gaza dan menemui para staf rumah sakit serta para korban serangan Israel saat sedang mengantri bantuan pada Kamis lalu.